Ya, mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang data binding ya. Jadi, apa itu data binding? Data binding adalah suatu cara yang digunakan untuk berkomunikasi antara controller dengan view. Dengan kata lain, dari file controller kita bisa menampilkan data yang ada di dalamnya ke file view. Demikian juga misalkan ada data di view yang bisa kita simpan balik ke controller. Jadi, kita bikin semacam jembatan, semacam relasi, ikatan antara controller dengan view, dengan metode data binding. Oke, jadi controller yang atur segalanya, view adalah tampilan di layar. Ya, kita pakai data binding. Ada empat metode data binding, string interpolation, yang sebenarnya kita sudah pakai sebelumnya. Secara tidak sadar kita pakai ini, dari tadi. Ya, ada property binding, ada event binding, ada two-way binding. Oke. Tiga atas ini adalah sering disebut sebagai one-way binding. Artinya, komunikasi satu arah dari controller ke view saja. Sedangkan two-way binding, kita pelajari bagaimana dari view juga bisa berkomunikasi balik ke controller. Nah, pertama kita coba dulu yang metode data binding yang pertama, yaitu string interpolation. Yaitu suatu metode komunikasi dari controller ke view dengan menginjeksikan informasi ke dalam format HTML. Dengan menggunakan kurung kurawal. Oke, di dalam HTML Anda kalau Anda lihat kurung kurawal double, dan di dalamnya ada variable, nah itu metode string interpolation. Jadi, di dalam kurung kurawal double ini, kita bisa menuliskan metode, expressions, equation, matematika, serta variable yang mau ditampilkan. Ini Anda bisa tambahkan di sana. Nah, dan variable method expression ini harus dideklarasikan di controller agar dapat muncul di HTML. Ya, sebagai contoh, kalau Anda lihat di ini ya, ada foto, ada judul, dan ada harga yang hardcode di HTML. Ini mau kita ubah agar dia bisa tidak hardcode ya, dia bisa diubah-ubah nanti. Jadi, kita harus siapkan dulu variable-nya di dalam controller-nya. Nah, Anda buka dulu controller product component, product component.ts, ya. Kemudian kita tambahkan tiga buah variable, ya, product name, tipenya string, gadget masa kini, product price, tipenya number, dan gambar. Oke, gambar disini. Nah, ini sepertinya gambarnya belum diimport, ya. Nanti kita coba import ke dalam, ya, teman-teman. Selanjutnya, kita pakai string interpolation di view filenya, dan kita akan gunakan kurung kurawal untuk meluat variable-variable product name, price, image ini ke dalamnya. Oke, ya, jadi Anda buka product component HTML, ya, kita ubah satu-satu, yang SRC-nya Anda hapus, kurung kurawal, kurung kurawal, kurung kurawal, tutup, product, mana dia, imj ya, product imj ini saya kopas. Nah, seperti ini. Kemudian product name, product name, simpan, dan product price. Ya, jadi nama variable-nya disesuaikan dengan yang kita declare di controller, ya, seperti itu. Nah, misalkan harganya mau kita discount, ya, ada discount-nya. Nah, jadi kita bisa menambahkan fungsi di dalam controller product, misalkan di sini, di sini aja, ya. Nah, namanya discount price yang akan mereduce harganya dari product price 8 juta ini direduce sebesar 20%. Oke, jadi kita return. Nah, discount price-nya ini kita call, kita tampilkan di rupiahnya di sini. Ya, jadi ini nggak jadi product price, tetapi saya ganti discount price kurung kurang, kurung kurang, kurung buka, kurung tutup, karena dia adalah method. Oke, nah, kita coba tampilkan dulu, ya, ini gambarnya nggak punya ya, kita tampilkan dulu gambarnya, teman-teman. oke teman-teman untuk gambarnya kita ganti aja dengan gambar dari url dengan placeholder placeimg.com slash 200 slash 200 tag kita ganti seperti ini jika dilihat hasilnya nanti menjadi seperti ini oke ya seperti itu nah kita lanjutkan dengan metode yang lain metode data binding string interpolation cukup gampang nah kita lanjut dengan property binding property binding ini menginjeksikan informasi ke country controller yang dapat mengakses property dari elemen html ya jadi format property binding adalah nama propertinya apa sama dengan datanya apa ya sebagai contoh ya saya punya html input type biasa text box biasa sifatnya disable dan punya value disable dan value ini adalah contoh dari properti sebuah html dan banyak sekali properti html yang lain yang bisa anda explore bisa anda ganti-ganti sendiri ya gak cuman value gak punya gak cuman disable ada macam-macam ada banyak ya sebagai contoh disini di bagian produk komponen kita mau tambahkan warning ya warning button ctrl c jadi di bawah card ya di bawah card jadi anda buka lagi html nya di bawah card kita kasih iron button color nya warning dan disable button nya adalah button nya disable ya apply discount hasilnya nanti ada tombol apply discount yang gak bisa di klik ya karena sifatnya button nya lagi disable dan warnanya adalah menggunakan color warning oke terus nah kalau anda lihat disini ada properti yang kita buat yakni property disable kalau mau properti ini bisa diganti lewat controller maka anda wajib memberi kurung siku ya di update kurung siku jadi nanti disabled ini ya property disabled ini nilainya akan diambil dari variable button disable yang kita siapkan di controller jadi di controller kita punya button disable boolean false ya di dalam sini kita kasih kurung siku untuk properti yang mau dirubah menggunakan button disable yang ada di dalam controller ya jadi seperti itu teman-teman oke jadi kita siapkan dulu variable button disable ini di komponen controller nya produk komponen controller nya jadi btn disable boolean sama dengan true oke eh sorry sama dengan false sama dengan false sekalian juga untuk color nya jadi kita punya btn color btn color danger string ya sorry eh danger nah seperti ini jadi saya punya dua buah variable button disable boolean false dan button color danger pertama-tama kita coba apakah button nya eh udah enable ya setelah saya panggil ini kita reload teman-teman nah white discount ini gak kelihatan ya sebentar iya teman-teman jadi karena button nya kita set false button disable false maka button nya enable gak disable jadi warnanya warna kuning seperti ini warna warning tapi kalau ini kita ganti jadi true maka button disable nya menjadi button nya menjadi disable jadi disini button nya menjadi disable nya sama dengan true sehingga button nya terlihat agak apa ya buram ya menandakan bahwa ini gak usah di klik disable nah bagaimana dengan warnanya ya untuk warna kita sudah siapkan btn color disini maka yang kita lakukan adalah color property color nya kita update dengan kurosiku warning nya kita ganti dengan btn color simpan ya seperti ini maka anda akan lihat hasilnya bahwa warnanya merubah menjadi format danger ya karena kita sudah punya danger disini button disable nya saya ubah jadi false seperti ini kemudian saya akan reload ya ini bisa di klik nah seperti itu ya oke